Hari ini kita melanjutkan khutbah seri kita, Siapakah Aku Ini, yang sudah saya sampaikan dua minggu lalu. Siapakah Aku Ini, teks yang kadang kita sedang bahas adalah Matthew 16, 13-19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembatis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu siapakah Aku Ini? Nah, dari kata-kata inilah dari tema kita. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu padamu, mainkan bapakku yang di sorga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan menerikan jemaatku, dan alamau tidak akan menguasainya. Kepadamu ku berikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia, ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia, ini akan terlepas di sorga. Nah, kalau teks ini kita mau pilah-pilah untuk dibahas, maka itulah yang sudah saya tunjukkan. Pada poin pertama, saya sudah bahas soal tempat di mana percakapan ini terjadi. Dan ini di Kaisaria Filipi. Dan saya sudah jelaskan, Kaisaria Filipi adalah kota yang didirikan oleh Filipus II, anaknya Raja Herodes, dipersembahkan kepada Kaisar di Roma. Makanya disebut Kaisaria, untuk Kaisar yang membuatnya Filipus. Maka disebut Kaisaria Filipi, untuk membedakan dengan Kaisaria Maritima yang dibuat oleh bapaknya Herodes Agung. Di sana ada banyak pusat penyembahan berhala, dan Yesus tampil di sana, di tengah-tengah seluruh penyembahan berhala, dan menuntut penilaian orang, siapakah anak manusia. Itu ya. Lalu poin kedua, saya sudah bahas tentang pertanyaan Yesus yang pertama. Menurut kata orang, siapakah aku ini? Dan jawaban yang diberikan. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan Elia, Yeremia, seorang para nabi. Kenapa menduga Yohanes Pembaptis? Mereka dulu percaya orang kalau sampai mati martir itu akan hidup kembali. Bereinkarnasi. Ya, Elia kenapa? Karena di dalam kitab Maliaki ada janji bahwa menjelang hari Tuhan, Elia akan datang. Lalu yang ketiga, Yeremia. Nah, Yeremia ini kan saya ungkap dari budaya dan kepercayaan pada waktu itu, bahwa orang-orang Yahudi muncul sebuah tradisi dan pemahaman bahwa Yeremia juga akan datang sebelum akhir jaman. Nah, ini dua minggu lalu waktu selesai saya khotbah, tiba-tiba satu hari kemudian atau pada hari yang sama orang muncul video. Bahas saya, pendeta Esra Sorok kutip Apokripa atau Deutrokanonika. Tidak bahayakah? Karena saya mengutip dari kitab Esra dan kitab Makkabe, yang adalah kitab-kitab Deutrokanonika yang diterima katolik, tapi tidak diterima oleh kita sebagai firman Allah. Tapi apakah karena kita protestan tidak menerima kitab itu sebagai firman Allah, artinya tidak bisa digunakan. Saya menggunakannya tidak menganggap sebagai firman Allah, tapi sebagai data sejarah. Makanya kalau saudara lihat, saya khotbah tentang sejarah Israel, karena saya kutip dari Makkabe, kitab Makkabe banyak. Kenapa? Karena kitab-kitab itu ada pada masa intertestament. Masa intertestament itu adalah di antara perjanjian lama dan perjanjian baru, ini ada kekosongan. Saudara buka di Alkitab Saudara itu abis maliaki, sebelum matius, apa? Lembar kosong, lembar kosong itu 400 tahun. Nah di 400 tahun itu ada banyak hal yang terjadi yang mempengaruhi perjanjian baru, sayangnya kan kosong, jadi kita tidak tahu apa. Nah kita butuh sejarah. Nah ada kitab-kitab yang ditulis pada waktu itu, yang walaupun bukan firman Allah, tapi sejarahnya penting. Karena itulah kenapa kita bisa kutip Antiguitus of the Jews, the Jews' war tulisannya Yosefus, itu kan bukan firman Allah. Kalau saudara ingat saya khotbah sebelumnya juga kutip Al-Quran juga, apakah saya percaya Al-Quran firman Allah? Kan tidak. Tapi itu argumentasi untuk menunjukkan bahwa memang pada zaman itu ada kepercayaan seperti itu. Nah karena itu mereka bilang, oh Yeremia, yang lain bilang seorang dari para nabi. Tapi biarpun semua pendapat itu bagus, tapi tetap tidak benar. Pendapat itu begitu tinggi tentang Tuhan Yesus, tapi tetap benar. Jadi biarpun bagus, tapi bisa tidak benar. Nah kita sudah bahas dua itu, sekarang kita membahas yang ketiga, pertanyaan Yesus yang kedua dan jawaban Petrus. Nah mari kita bahas pertama pertanyaan Yesus yang kedua ini. Ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu siapakah aku ini? Tadi pagi saya masih dengar video dari Romo Daniel yang dari gereja ortodoks itu. Dia juga menyinggung ini dan dia bilang begini, setelah Yesus bertanya menurut kata orang siapakah aku ini? Ada yang mengatakan, Yohanes pembaptis, Elia, Yeremia, seorang para nabi. Tetapi apa katamu siapa aku ini? Lalu Romo Daniel bilang, seolah-olah Yesus berkata, persetan dengan apa yang diomongkan orang? Tentang aku. Tapi sekian lama kamu yang ikut aku, apa katamu siapa aku ini? Adanya kata tetapi, itu menunjukkan kontras langsung dari jawaban yang pertama. Orang mengatakan bahwa aku, ini Yohanes pembaptis, tetapi, kamu, Elia, tetapi kamu, Yeremia, tapi kamu, seorang dari para nabi, tetapi kamu. Nah, jadi saudara bisa melihat bahwa ada peralihan dari kata orang kepada kata. Katamu. Perhatikan ayat 13, itu ada kata orang, tapi di ayat 15, katamu. Nah, katamu di sini, itu dalam bahasa Yunaninya bentuknya jamak. Menurut, apa katamu, bukan mu itu, bukan mu kamu sendiri, Petrus, bukan. Mu ini jamak, maka apa katamu, apa kata seluruh rasul, seluruh murid Tuhan, tentang aku. Nah, saudara-saudara, bayangkan setelah Yesus bicara apa kata orang, sekarang dia mau apa katamu. Persetan dengan apa kata orang. Kamu, apa katamu. Maka sebenarnya, ini kan soal pengenalan. Orang mengenal dia, Yohanes, Elia, Yeremia, seorang dari nabi, katamu siapa aku ini. Maka ini adalah pertanyaan yang bersifat pribadi. Apa katamu. Dan ini menunjukkan bahwa, Yesus memang menginginkan sebuah pengenalan, yang bersifat pribadi dari murid-muridnya tentang dirinya. Dan ini berlaku sepanjang sejarah. James Kufman bilang begini, tidaklah cukup hanya dengan mengetahui pendapat umum tentang Kristus. Pertanyaan ini menuntut, dan akan menerima jawaban pribadi dari setiap orang yang datang ke dalam dunia ini. Itu harus ada jawaban pribadi. Saya kutip dua bagian dari Barclay yang saya kira bagus. Perikop ini mengajar kita bahwa, penemuan kita akan Yesus Kristus harus merupakan penemuan yang bersifat pribadi. Pertanyaan Yesus ialah, tetapi apa katamu siapa aku ini? Ketika Pilatus menanyainya, apakah dia adalah raja orang Yahudi? Jawabannya ialah, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? Lalu Barclay melanjutkan, pengenalan kita akan Yesus tidak boleh diperoleh dari tangan kedua. Second hand. Seorang mungkin saja mengenal setiap kesimpulan yang pernah diberikan mengenai Yesus. Dia mungkin saja mengenali setiap kristologi yang pernah dipikirkan oleh akal manusia. Dia mungkin saja mampu memberikan ringkasan yang cukup berwibawa dari ajaran tentang Yesus, dari setiap pemikir atau teolog besar. Namun dia tetap bukan seorang Kristen. Kekristenan tidak pernah terdapat dalam hal mengetahui tentang Yesus. Kekristenan selalu terdapat dalam hal mengenal Yesus. Yesus Kristus menuntut suatu sikap dan jawaban pribadi. Dia tidak bertanya hanya kepada Petrus, tetapi juga kepada setiap orang. Tetapi apa katamu? Siapa aku ini? Jadi Yesus bukan hanya butuh pengetahuan tentang dia, tapi pengenalan akan dia. Saudara bisa tahu saya, tapi saudara bisa tidak kenal saya. Saudara tahu saya, oh itu namanya ini ya. Dia di sini, tapi saudara tidak kenal saya. Saudara tidak tahu warna kesukaan saya apa. Saudara tidak tahu makanan kesukaan saya apa. Makanan yang paling saya muak apa. Itu kan saudara tidak tahu. Nah itu berarti membutuhkan pengenalan yang lebih dalam, lebih bersifat pribadi. Dan menarik kata-kata Barclay bahwa, dia katakan tadi bahwa pengenalan kita akan Yesus tidak boleh diterima dari second hand. Tidak boleh diterima dari tangan yang kedua. Nah tangan kedua itu apa? Maksudnya ya. Nah tangan kedua itu menunjuk pada banyak hal yang kita dari mereka atau dari sana kita terima informasi tentang Yesus. Misalnya tradisi keagamaan. Kita hidup sebagai orang Kristen. Waktu lahir, papa mama sudah Kristen. Makanya kita jadi orang Kristen. Lalu diajar, diberitahu kita tentang agama Kristen itu seperti ini. Maka kita bisa tahu tentang Yesus dari tradisi agama. Kita bisa tahu tentang Yesus dari kredo-kredo. Pengakuan iman. Karena kita setiap minggu berdiri dan aku berjaya kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Maka kita bisa tahu tentang Yesus hanya dari pengakuan-pengakuan iman. Kita bisa saja tahu tentang Yesus dari kotbah pendeta. Bisa tahu dari tulisan seorang teolog, ajaran seorang guru agama, ajaran seorang guru sekolah minggu, atau dari orang tua. Semua itu disebut second hand. John Gill bilang dia menggambarkan second hand dari nenek moyang. Orang bisa terima seperti Israel-Israel, bangsa Israel itu mereka dengar cerita tentang Tuhan Allah yaitu dari nenek moyang mereka. Dari nenek moyang yang dengan cara tradisional telah mewariskan dari satu ke yang lain, apa yang mereka ketahui tentang Allah. Dari mereka yang mendidik, misalnya guru-guru, orang tua atau para pengajar yang telah menenamkan prinsip-prinsip agama dan pengetahuan akan hal-hal ilahi sejak dini. Dan dari mereka yang dapat memberikan pengajaran tentang masalah-masalah agama di depan umum. Jadi misalnya pendeta, penghutbah KKR, youtubers, facebookers, tiktokers, instagramers, dan lain-lain. Nah itu semua, kita bisa mendengar apa kata semua orang itu. Nah itu tetap dianggap sebagai second hand, biarpun itu penting. Seorang homilis, homilis ini artinya seorang penghutbah tapi tidak tahu siapa dia. Dikatakan bahwa pengetahuan dari tangan kedua ini sangat umum. Pengaruhnya terhadap jiwa adalah seperti sinar bulan, bukan seperti sinar matahari hangat yang memberi kehidupan. Jadi second hand ini penting. Tapi tidak bisa cukup sampai di situ. Karena pengenalan kita akan Tuhan tidak boleh sebatas second hand itu. Harus sampai pada pengenalan pribadi. Kamu harus jadi first hand. Di dalam pengenalan akan Yesus. Nah, maka dalam hal ini kita kira-kira seperti ayub. Dalam ayub 42, ayat 5. Hanya dari kata orang saja. Aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, ini dalam kitab ayub. Kita tahu cerita ayub. Ayub itu menderita sekali. Mulai cerita dari pasal 1 itu mulai rangkaian penderitaan ayub. Dan kitab ayub itu terakhir pasal 42. Nah, saudara, lihat ayat ini yang tadi itu di pasal 42. Berarti kita bisa melihat bahwa ayub itu di pasal 1 dikatakan bahwa dia sudah orang beriman. Dia sudah orang saleh. Di antara semua orang itu dia orang yang tersaleh pada waktu itu. Anak-anaknya bikin pesta. Setiap hari dia kunjung mereka berdoa untuk anak-anaknya. Berarti ayub itu orang beragama. Tapi setelah rangkaian penderitaan sampai 42 pasal. Di ujung pasal itu, 42. Baru dia bilang, hanya dari kata orang saja. Aku dengar tentang engkau. Sekarang mataku memandang engkau. Padahal dia sudah beragama. Dia hidup saleh di pasal 1. Di pasal 42 baru mengakui bahwa sekarang mataku sendiri. Berarti pengalaman pribadi baru terjadi. Padahal dia sudah saleh. Itu berarti orang bisa saleh beragama. Orang bisa taat beragama. Tapi pengenalan akan Tuhan itu belum tentu. Dan yang menarik saudara-saudara. Bahwa ayub ini, ya. Nah kalau kita melihat kata-kata itu di dalam perbandingan terjemahan. Di dalam ayatnya dia bilang, Aku sudah mendengar kabar tentang engkau. Hanya dengan telinga. Tapi sekarang mataku telah melihat engkau. Indonesia sehari-hari. Dahulu, pengetahuanku tentang engkau hanya ku dengar dari orang saja. Second hand. Tapi sekarang ku kenal engkau berhadapan muka. Berhadapan muka bukan berarti Tuhan betul-betul datang pada ayub. Tidak. Tapi bahwa dia mengalami perjumpaan dan pengenalan pribadi dengan Allah. Nah, maka ayub itu akhirnya mengenal Allah. Joseph Benson bilang dia, ayub, telah mendengar tentang dia. Tentang Allah. Melalui telinga. Atau tradisi yang diturunkan dari nenek moyangnya. Tapi sekarang dia memiliki persepsi yang jelas. Masuk akal tentang keberadaannya. Dan kesempernaan ilahinya. Suatu cahaya yang dilemparkan ke dalam pikirannya. Yang membawa bukti sendiri. Dan yang baginya memiliki semua kepastian dan kejelasan. Bahkan penglihatan itu sendiri. Dan sekali lagi. Dalam konteks ayub. Dia baru mengenal Allah dengan secara pribadi. Setelah rangkaian penderitaannya yang begitu luar biasa. Dan itu berarti bahwa memang ada banyak cara untuk orang bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Dan dari sisi ayub, pengenalan akan Allah secara pribadi. Itu melalui penderitaan. Maka saudara, jangan mengelur dengan semua penderitaan yang kita alami. Jangan mengelur dengan semua masalah yang kita alami. Karena itu bisa saja menjadi cara. Atau menjadi jalan yang diberikan Allah. Supaya kamu bisa mengenal dia secara pribadi. Kalau saudara masih ingat khotbah saya tentang. Badai kehidupan yang bercerita tentang murid-murid yang dihantam badai di Danau Galilea. Setelah mereka hampir tenggelam. Tiba-tiba Yesus bangun dari tidur dan menghardik angin itu. Diam tenanglah. Maka angin itu seketika diam, seketika tenang. Begitu murid-murid itu lihat. Langsung mereka membuat pengakuan di Lukas 8 ayat 25. Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain. Siapa gerangan orang ini? Sehingga dia memberi perintah kepada angin dan air. Dan mereka taat kepadanya. Siapa dia? Nanti di ujungnya mereka semua memberikan pengakuan tentang kebersiasan. Itu berarti bahwa badai itu menyebabkan mereka bisa mengenal Yesus lebih dalam. Karena itu kalau menerita, kalau susah, kalau sakit, kalau mengalami berbagai macam duka cita, jangan mengeluh. Karena itu bisa jadi adalah sekolah dari Tuhan. Sekolah supaya membuat kamu mengenal Dia dengan baik. Saya berikan kutipan saya dari khutbah itu ya. Jika Anda tidak pernah mengalami sakit, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai penyembuh? Jika Anda tidak pernah mengalami kesedihan, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai penghibur? Jika Anda tidak pernah mengalami kekurangan, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai pemelihara? Jika Anda tidak pernah mengalami ketakutan, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai pengawal? Jika Anda tidak pernah mengalami bahaya, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai penjaga? Jika Anda tidak pernah mengalami kesendirian, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai sahabat? Jika Anda tidak pernah mengalami kebimbangan, bagaimana Anda mengenal dia sebagai penasihat? Jika Anda tidak pernah mengalami tuduhan, bagaimana Anda mengenal dia sebagai pembela? Maka pengenalan-pengenalan akan dia secara pribadi itu terjadi lewat banyak hal. Salah satunya dari Ayub adalah melalui rangkaian penderitaan, rangkaian kesulitan, rangkaian teror dari iblis kepada dia. Itu yang membuat akhirnya dia memang sudah saleh beragama, tapi di ujung itu baru dia dulu aku hanya tahu dari kata orang, sekarang mataku melihat. Karena itulah maka pengenalan pribadi itu penting sekali. Dan pengenalan itu bisa terjadi lewat banyak hal. Intinya adalah bahwa pengenalan kita pada Tuhan tidak boleh dari second hand. Harus semua orang harus mengalami perjumpaan dan pengenalan pribadi dengan Kristus. Nah, Yesus bertanya, apa katamu siapakah aku ini? Pertanyaan ini pertanyaan yang penting sekali. Bagi semua orang, bahkan bisa dianggap pertanyaan terpenting di dunia. Rai Pikat bilang begini, ini adalah pertanyaan terbesar di seluruh alam semesta. Dan pertanyaan yang pada akhirnya harus dijawab oleh setiap orang. Setiap orang harus memberikan jawaban terhadap pertanyaan ini. Mengapa? Mengapa pertanyaan ini penting? Mengapa pertanyaan ini dianggap terpenting di dalam dunia? Ada dua alasan. Pertama adalah karena jawaban yang benar untuk pertanyaan ini itu menentukan keselamatan seseorang. Mengenal dia dengan benar itu berimplikasi pada keselamatan. Next pemimbing kita tadi, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup kekal. Hidup kekal ini keselamatan. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, mengenal Bapak, tapi lihat kalimat terakhir, dan mengenal Yesus Kristus. Pengenalan pada Bapak dan pengenalan pada Yesus itu akan berimplikasi inilah hidup kekal. Maka orang mengenal Kristus itu berdampak pada hidup kekal. Maka ketika Yesus bertanya, menurut katamu siapa aku ini? Itu pertanyaan sama dengan menyodorkan pilihan kepadamu. Lu mau hidup kekal atau mau binasa? Lu mau masuk surga atau masuk neraka? Jawab, siapakah aku ini? Dan jawabanmu akan menentukan kamu masuk surga atau masuk neraka. Maka pertanyaan ini menjadi pertanyaan penting di dalam dunia ini. Pengenalan akan Kristus menentukan keselamatan. Kita bandingkan dengan Filipi pasal 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Ini kata Paulus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Jadi Paulus bicara soal pengenalan. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya ku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaran ku sendiri. Dalam mentaati hukum Taurat. Melainkan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus yaitu kebenaran berdasarkan kepercayaan yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dua kali Paulus bicara mengenal dia. Lalu ayat 11 terakhir. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Beroleh kebangkitan dari antara orang mati itu keselamatan dibangkitkan untuk kemuliaan kekal. Untuk keselamatan kekal, hidup kekal. Paulus bicara dua kali mengenal dia, mengenal dia. Aku akhirnya dibangkitkan pada akhir jaman. Berarti keselamatan itu ditentukan oleh pengenalan akan dia menurut kamu siapa aku ini? Siapa Yesus ini? Maka Kaufman kembali bilang, ini adalah pertanyaan yang harus ditanyakan oleh setiap orang. Dan dijawab dengan benar sebelum keselamatan diperoleh. Karena kalau kamu tidak punya penilaian yang benar tentang siapa Yesus, kamu tidak bisa selamat. Ini perlu ditekankan karena ada banyak orang di dalam kekristenan atau gereja persis seperti orang Yahudi. Giat sekali melayani Tuhan. Giat sekali di dalam agama. Giat sekali di dalam hal rohani. Tapi pengertian dan pengenalan tentang Yesus tidak ada. Tidak bisa selamat. Sekarang kita lihat Roma pasal 10. Ini kata-kata Paulus ya. Saudara-saudara. Paulus ngomong kayak orang Kristen di Roma. Saudara-saudara. Keinginan hatiku, keinginan hati Paulus dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Siapa mereka? Orang Yahudi. Supaya mereka diselamatkan. Itu keinginan Paulus, itu doa Paulus. Berarti mereka sudah selamat belum? Belum. Karena kalau sudah selamat, ngapain lagi? Paulus menginginkan dan mendoakannya. Berarti orang Yahudi ini tidak diselamatkan. Ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Bayangkan. Orang Yahudi itu giat untuk Allah. Tapi selamat? Tidak. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi masalah mereka kenapa tidak selamat? Giatnya, rajinnya, sungguh-sungguhnya. Ya. Tapi pengertiannya itu tidak ada. Atau pengertiannya salah. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Torah. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi saudara, mereka rupanya giat untuk Allah. Tapi tidak percaya Yesus. Pengertian tentang Yesus tidak ada. Makanya biarpun giat untuk Allah, ternyata tidak selamat. Nah yang model begini kan banyak di gereja. Coba cari seadanya orang Kristen setiap, apalagi daerah Kristen ini, setiap minggu semua ke gereja. Rajin gereja. Tapi coba tanya pengertian dia tentang Yesus. Dia mengerti tidak. Kalau begitu ada banyak orang sungguh-sungguh di gereja, tapi akan masuk neraka. Nah ini yang jadi soal. Maka yang penting bukan hanya kesungguhan, tapi kebenaran. Kenapa? Karena kalau salah lalu kamu sungguh-sungguh, itu namanya sungguh-sungguh dalam kesalahan. Iya toh. Itu termasuk lagu-lagu juga yang saya sering ngomong itu ya. Saya pernah, waktu saya kotba di GSJ, saya ngomong itu. Sekarang ada lagu, ada dua ekstrim. Lagunya bagus, benar. Yang nyanyinya tidak sungguh-sungguh. Tapi ada lagu yang salah, yang nyanyi sungguh-sungguh. Yang mana yang harus kita pilih? Benar tapi tidak sungguh-sungguh. Yang kedua, sungguh-sungguh tapi salah. Pilih mana? Yang mana lebih baik? Tidak ada yang lebih baik. Dua-dua jelek. Yang baik itu adalah benar dan sungguh-sungguh. Tapi ada banyak orang yang benar, tidak sungguh-sungguh. Nyanyinya lagu benar, tapi nyanyinya tidak sungguh-sungguh. Kemarin ada rapat evaluasi program. Saya sempat ngomong itu, tolong lagu itu jangan terlalu baru. Ya, karena kita tidak, apalagi kalau slide-nya terlambat. Kita mau menyanyi begini tidak tahu apa yang mau keluar. Kalau lagu-lagu yang dulu-dulu ya, kita semua sudah tahu slide terlambat pun kita tetap menyanyi. Ini gereja, ini bukan konser. Ini ibadah. Maka semua harus menyanyi. Kalau lagu terlalu baru, slide terlambat lagi. Akhirnya semua jemaat jadi menonton. Menonton konser, bukan beribadah. Tapi lalu ada juga yang bikin tanggapan. Tapi ada kemungkinan lain, Pak. Memang itu jemaat pemalas menyanyi. Saya pikir, mungkin juga ya. Mungkin juga ya. Ya dua kemungkinan itu bisa. Bahwa mungkin ada jemaat yang tidak terlalu suka menyanyi, mungkin tidak hobi menyanyi. Makanya dia datang, dia tepa pas mau dekat firman saja. Itu yang terlambat-terlambat itu bertobat itu. Karena menyanyi itu sesuatu yang penting. Walaupun menyanyi itu penting dan perlu sungguh-sungguh, tapi nyanyiannya itu harus benar. Makanya kalau saudara lihat Youtube saya, saya sudah koreksi lagu, koreksi lagu, koreksi lagu. Ada banyak lagu yang modern, yang saya berikan koreksinya karena secara teologi salah. Tapi yang nyanyinya sungguh-sungguh pakai, oh Tuhan. Oh Bapak Yesus, Engkau Rauh Kudus, Haleluya. Lu boleh sungguh-sungguh, tapi Yesus itu bukan Rauh Kudus. Itu salah. Salah tapi sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam kesalahan. Nah itu masalahnya. Nah orang Yahudi begitu. Mereka menolak Yesus, tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, tapi mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Ingat tuh, bukan sungguh-sungguh beribadah saja. Sungguh-sungguh giat, termasuk sungguh-sungguh melayani. Sungguh-sungguh pelayanan. Tapi tanpa pengertian. Mereka tidak selamat. Makanya Paulus bilang, keinginan hatiku dan doaku supaya mereka diselamatkan. Maka hati-hati dengan semua yang sungguh-sungguh, tapi tidak beriman sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh giat, tapi tidak beriman sungguh-sungguh. Sudah tidak mungkin diselamatkan. Maka pertanyaan, siapakah aku ini? Itu pertanyaan penting. Karena menentukan kamu di surga atau di neraka. Kedua, ini pertanyaan penting kenapa? Karena jawaban yang benar untuk pertanyaan ini, menentukan kelayakan untuk menjadi pemberita injil tentang Yesus. Pertanyaan ini diberikan pada para rasul yang akan pergi dan menjadi penginjil-penginjil pemberita-pemberita saksi-saksi tentang Yesus. Nah kalau kalian mau jadi saksi tentang Yesus, sedangkan kalian tidak kenal Yesus dengan sungguh-sungguh, siapa dia sebenarnya? Lalu yang kamu mau saksikan itu apa? Maka sebelum kamu pergi dan bersaksi tentang Injil itu, kamu harus tahu pasti siapa Yesus. Yesus. Henry bilang, karena kedekatan mereka dengan Kristus, para murid telah mendapatkan pengajaran yang lebih baik dan memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh pengetahuan dibandingkan orang lain. Perhatikanlah, mereka yang menikmati pengetahuan dan anugerah lebih banyak dari orang lain seharusnya memiliki pengetahuan yang lebih jelas dan berbeda tentang perkara-perkara alat daripada orang lain. Mereka yang lebih mengenal Kristus seharusnya memiliki pendapat yang lebih benar tentang dia dan dapat memberikan penilaian lebih baik tentang dia dibandingkan dengan orang lain. Kalau saudara mendapatkan kotba-kotba yang bagus, pengajaran-pengajaran, saudara harus mempunyai pengertian tentang Yesus jauh lebih baik dan lebih benar daripada banyak orang yang tidak belajar tentang itu. Henry melanjutkan, Perhatikanlah, para pelayan Tuhan harus diuji terlebih dahulu sebelum mereka diutus. Khususnya tentang apa pendapat mereka mengenai Kristus, siapa sebenarnya Kristus menurut mereka, karena bagaimana mungkin mereka dapat diakui sebagai hamba Kristus jika mereka sendiri tidak tahu siapa dia dan memiliki pendapat yang keliru tentang dia. Ini penting. Hari ini orang punya pandangan keliru tentang Kristus tapi sudah kotba keliling dunia. Punya pemahaman sesat tentang Kristus. Tapi setiap hari live di Youtube, live di TikTok, itu yang bikin kacau ini. Saya agak jengkel selama beberapa hari ini, saya secara kebetulan lihat-lihat TikTok itu, karena saya akhirnya menaruh perhatian, mungkin TikTok merasa saya tertarik. Jadi setiap kali akhirnya diberikan terus kepada saya. Dan itu membuat saya terceki. Ya. Karena ada suatu orang pendeta yang berdoa untuk kesemuan. Tuhan Bapak Surkawi kami berdoa untuk kanker-kanker hancurkan dia. Ya. Sudah mungkin lihat itu ya. Itu benar-benar menyebabkan terceki. Kalau sudah tidak terceki, saya aneh. Ya. Dan akhirnya omong hal-hal yang aneh-aneh. Banyak orang sekarang ini seperti itu. Mau melayani, mau khutbah, mau bicara tentang Yesus, tapi pengertian dia tentang Yesus saja, kacau balau. Maka penting sekali sebelum memberitakan firman itu, belajar baik-baik. Penyesatan dan kekacauan itu terjadi karena banyak orang mau ngajar. Ya. Sekarang ini, ya. Apalagi di Youtube atau di TikTok, orang bukan lagi mau khutbah, maunya menyampaikan firman Tuhan. Bukan karena sungguh-sungguh menyampaikan firman. Ya. Karena supaya dapat duit, supaya dapat mawar. Ya. Maka omong sembarang-sembarang saja yang sesat-sesat semua ada. Paulus sudah mengingatkan pada Timotius, 1 Timotius 1, 6, 7. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat. Dalam omongan sia-sia. Jadi ini orang-orang sesat. Kenapa? Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat. Mau ngajar firman. Tapi tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang mutlak mereka kemukakan. Itulah sebabnya saya selalu bilang itu. Saya senang ada murtadin-murtadin itu yang dari Islam pindah ke Kristen. Senang saya. Tapi jangan terlalu cepat naik lalu akhirnya baru jadi murtadin 2 bulan. Kalau bersaksi oke. Tapi sudah mengajar firman alam. Ini kamu belum belajar itu. Maka itu menyebabkan banyak kekacauan. Karena bisa jadi yang kau ajarkan itu bukan ajaran Kristen. Masih sisa-sisa ajaran lama. Maka di sini semua penting. Setiap orang yang mau berkotbah harus belajar sungguh-sungguh. Pengajar kategisasi termasuk guru sekolah minggu harus belajar sungguh-sungguh. Supaya tidak mengejarkan hal yang salah. Makanya saya pernah membuat catatan lagu sekolah minggu. Anak sekolah minggu dengar-dengaran taat orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga terima upahnya. Mengapa dia bisa masuk surga? Karena dia taat orang tua dan dengar-dengaran. Bukankah ini selamat karena berbual baik? Ya, tapi bisa jadi bukan dia dengar-dengaran orang tua bukan untuk masuk surga. Tapi untuk terima upahnya. Ya, tapi anak kecil tidak mampu pikir sampai situ kawan. Dia hanya pikir saja. Kalau saya jadi anak yang manis taat orang tua, saya akan masuk surga. Maka tanpa saja di sekolah minggu, kita sudah menanamkan benih penyesatan selamat karena berbual baik. Maka ini penting semua guru belajar dengan baik. Supaya jangan bikin salah. Dulu ada seorang pengkotbah di persuku Tuhan Doa. Tiba-tiba dia berkotbah, Tuhan Yesus saja berdosa apalagi kita. Ini masalah itu rumit itu kan. Pengertian dia tentang Tuhan Yesus saja salah. Tapi sudah berkotbah. Di sinilah kekacauan banyak. Beberapa dekade sebelumnya, persuku Tuhan Doa di entertainment jamur. Di mana-mana ada persuku Tuhan Doa. Kalau kamu mau ikut mulai dari hari Senin, hari Minggu sampai Minggu berikut ada. Satu hari bisa tiga, empat. Dan di situ memunculkan pengkotbah-pengkotbah awam. Saya tidak menyangkali karena saya juga muncul dari situ. Tapi kalau itu tidak diteruskan dengan belajar dengan baik, bisa kacau itu. Makanya ada persuku Tuhan Doa yang larang anggotanya, dilarang melayat. Kenapa? Sebab firman Tuhan berkata, Biarkanlah orang mati, menguburkan orang mati. Memayat semua bergelimpangan di mana-mana. Nah itu karena orang tidak belajar, tidak punya pengertian. Tapi memberitakan firman Tuhan. Makanya belajar dulu. Jangan buru-buru jadi pengajar, jadi penghutbah. Amsal menasihati ya. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Jadi kalau kau rajin, tapi pengetahuan tidak ada, juga tidak baik. Maka, tapi ada banyak orang yang punya pengetahuan, tapi pemalas. Ada orang rajin, tapi pengertian tidak ada. Harusnya adalah bahwa begitu pengetahuan didapat, itu harus menyebabkan orang rajin beritakan. Silahkan sekarang banyak orang punya pengetahuan, tapi diam. Tapi orang yang tidak punya pengetahuan, ribut. Ya. Makanya kadang-kadang saya agak jengkel. Ada banyak orang hebat, teolog-teolog hebat, yang bercokol di sekolah teologi di sana. Mereka ahli-ahli bahasa Ibrani, ahli-ahli bahasa Yunani, segala macam ada di sana. Tapi berapa yang keluar? Mereka tidak tahu bahwa di Youtube itu banyak penyesatan, tapi mereka tetap diam-diam di sekolah teologi di sana. Tidak mau ikut campur di sini. Dan di sini penyesatan jalan terus, yang sesat-sesat tiap hari live. Tapi yang benar-benar, yang mengerti dengan sungguh-sungguh, ada diam bercokol di sana. Nah, itu penyebabnya terjadi. Banyak gagal cawan. Karena itu maka pertanyaan siapa aku ini, itu pertanyaan penting. Satu, itu menentukan kamu surga atau neraka. Dan yang kedua, menentukan kamu layak jadi pemberitaan Injil atau tidak. Karena kalau tidak, kamu tidak layak. Karena kamu tidak kenal dia. Tidak kenal kebenaran. Bagaimana menyampaikan kebenaran? Nah, karena itu semua kita harus ingat bahwa pertanyaan ini datang kepada kita semua. Menurut kamu, siapakah aku ini? Pengenalannya harus pribadi. Sekarang kita lihat yang kedua. Jawaban Petrus. Terhadap pertanyaan Yesus, Petrus jawab. Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sudara, sebelumnya saya jelaskan. Menurut katamu, katamu ini bukan tunggal. Kalau tunggal hanya Petrus. Tapi karena jamak, maka pertanyaan itu untuk seluruh murid. Maka di sini harus ditaksirkan bahwa Petrus yang jawab, bukan berarti hanya Petrus pribadi. Tapi Petrus menjadi jubirnya para murid. Dia mewakili para murid sehingga apa yang dia katakan itu adalah cerminan dari kepercayaan seluruh rasul. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan nanti di ayat 17 kita lihat respon Yesus yang baik. Itu menunjukkan bahwa jawaban ini benar. Jawaban ini baik. Jawaban ini memuaskan Yesus. Bahkan jawaban ini sebenarnya adalah jawaban yang luar biasa. Karena pada waktu itu, murid-murid sekalipun sudah sedikit mengenal Yesus. Tapi mereka belum mendapatkan pencerahan yang lebih banyak. Seperti Pasca Pentecostal. Thompson berkata, betapa hangat dan berbeda ucapan ini. Ini adalah pengakuan iman yang pertama. Kita punya pengakuan iman macam-macam. Tapi ini pengakuan iman pertama. Inilah pengakuan iman rasuli yang sejati. Karena disampaikan oleh rasul-rasul. Ini adalah pasal-pasal utama dan esensial dari kebenaran katolik. Katolik di sini ini bukan berarti agama Roma Katolik. Bukan. Kata katolik, kita tiap minggu bilang, aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Itu dalam terjemahan asli. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan katolik. Jadi apa itu arti katolik? Katolik itu artinya am. Am itu apa? Am itu umum. Jadi gereja di mana-mana di seluruh dunia, kita gereja secara umum itu disebut katolik. Nanti lama-lama kata katolik itu mengalami penyempitan makna. Sehingga awalnya katolik itu seluruh orang percaya, gereja universal, lama-lama katolik menyempit menjadi agama Roma Katolik. Itu kalau belajar makna kata itu kan, kata bisa berkembang. Dari luas menjadi sempit. Dari sempit menjadi luas. Natal. Natal itu artinya apa? Hari kelahiran. Hari kelahiran siapa? Yesus. Tidak. Kata natal itu dari bahasa latin. Natal. Natal. Natalius. Natalia. Dies Natalis. Itu artinya hari kelahiran. Maka Bapak juga punya Natal. Tergantung Bapak lahir tanggal berapa? Semua kita punya Natal. Tapi hari ini orang omong Natal. Tidak bilang Natalnya siapa ya? Kita semua tahu itu hari lahirnya Yesus. Berarti Natal itu sebenarnya luas. Lama-lama menyempit menjadi untuk Yesus. Kata yang luas menjadi sempit. Kadang-kadang kata sempit menjadi luas. Misalnya, Orang Timur. Orang Timur itu yang mana? Yang fam-fam Timur itu. Neno Bais. Neno Tec. Neno Bahan. Dan Neno-Neno yang lain. Tapi Lau Kapitang. Alokari. Mau Kari. Lau Pada. Karpada. Itu bukan orang Timur. Itu orang Alor. Adu Fanggida itu orang Rote. Ryu Jami itu orang Sabu. Maka yang Ryu Jami itu bukan Timur. Yang Adu Fanggida itu bukan Timur. Tapi. Waktu sudah di Jawa. Natal orang Timur. Yang datang siapa? Sumba juga datang. Alor juga datang. Sabu juga datang. Segala macam datang semua. Kita orang Timur. Yang Timur angkat tangan. Semua angkat. Kalau begitu. Kata Timur. Mengalami perkembangan makna. Di Kupang aslinya. Hanya Atoin Meto. Tapi begitu di sana Timur itu. Seluruh orang dari NTT. Disebut Timur. Nah itu perkembangan makna. Katolik itu awalnya luas. Semua orang percaya itu Katolik. Tapi lama-lama menyempit menjadi Roma Katolik. Maka pengakuan iman gereja yang kudus dan am. Itu aslinya gereja yang kudus dan Katolik. Jadi dalam kutipan ini Katolik bukan merujuk pada Roma Katolik. Lanjut. Ini adalah pasal-pasal utama dan esensial dari kebenaran Katolik. Yang diatasnya bertumpu semua teologi yang sehat. Dan semua iman yang menyelamatkan. Di dalam pernyataan yang singkat namun termasyur. Kata seorang teolog besar. Anda memiliki seluruh kebenaran. Sehubungan dengan pribadi dan karya Yesus Kristus. Siapa Kristus dan apa yang dia buat. Itu terkandung dalam pengakuan ini. Engkau Mesias. Anak Allah yang hidup. Nah saudara. Yesus Petrus itu menjawab tentang Yesus. Yesus engkau Mesias anak Allah yang hidup. Tiga. Atau engkau Mesias anak Allah yang hidup. Dua. Tiga apa dua? Maka Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu anak Allah. Dan Yesus itu hidup atau sumber hidup. Tiga. Atau Yesus itu anak Mesias dan anak Allah yang hidup. Nah saudara-saudara. Sebenarnya dari tata bahasa Yunaninya. Memang sekilas Mesias anak Allah yang hidup. Bahasa Yunaninya. Ho, huwius, tau, teo, tau, santos. Kelihatannya frase tau, santos. Yang hidup. Bukan berhubungan dengan ho, huwius. Dengan anak. Bukan dengan anak Allah. Melainkan dengan teo, Allah. Jadi kalau saudara lihat pembagian saya ini. Dari sisi terjemahan itu bukan anak Allah yang hidup. Bukan. Tapi anak dari Allah yang hidup. Itu adalah tata bahasanya. Jadi Yesus itu bukan anak Allah yang hidup. Dia itu anak dari Allah yang hidup. King James bilang. The son of the living God. Jadi yang hidup itu siapa? Bukan anak. Yang hidup itu adalah Allah. Dan dalam perjanjian lama Allah memang sering disebut sebagai yang hidup. Ulangan lima ayat yang ke-26. Allah yang hidup. Masmur 42 ayat 3. Kepada Allah yang hidup. Daniel 6 ayat 27. Dialah Allah yang hidup. Kalau begitu maka sebenarnya Petrus dan rasul-rasul itu mempunyai pandangan dua saja tentang Yesus. Satu, engkau mesias. Yang kedua, engkau adalah anak Allah yang hidup. Yang hidup itu Allah. Bapaknya. Bukan Yesusnya. Jadi ada dua diberikan. The here bilang. Kita dapat membayangkan bahwa Petrus orang yang bersemangat. Dia tidak puas dengan memberikan satu gelar saja kepada Yesus. Yang lain bilang Yohanes Pembatis. Ada yang bilang Elia. Ada yang bilang Yeremia. Ada yang bilang seorang dari para nabi. Yang lain satu-satu. Petrus kasih dua. Engkau mesias. Anak Allah yang hidup. Sekarang mari kita lihat dua-dua secara singkat. Pertama, mesias. Nah kalau saudara ingat kotbah saya, kotbah natal. Saya sudah jelaskan tentang mesias. Masyah. Kata sandangnya. Kalau dalam bahasa Inggris kata sandangnya D. Demasayah. Ibraniya H. Hamasyah. Sang Kristus. Ho Kristus. Dalam Yunaninya. Latinnya Kristus. Bahasa Arabnya dikasih kata sandang Al menjadi Al-Masih. Ya. Nah. Kemarin saya ngobrol dengan seorang teman. Dia bilang begini. Heran untuk orang-orang Islam itu. Masa mereka bisa bilang Adam itu Islam. Nu itu Islam. Abraham itu Islam. Semua Islam. Iya ya. Terus dia bilang. Tapi ada orang yang mengatakan. Tahu tidak Muhammad itu Kristen. Kenapa? Karena Muhammad percaya Isa Al-Masih. Al-Masih itu kan bahasa Arab. Ya. Ibraninya kan Hamasyah. Yunaninya kan Ho Kristus. Jadi Al-Masih itu adalah Kristus. Sang Kristus. Nah. Kalau Muhammad percaya Al-Masih. Sang Kristus. Berarti kan Kristen itu. Kan Kristen itu pengikut Kristus. Berarti Muhammad itu Kristen. Oh. Itu kacau sudah kita. Adam Islam. Muhammad Kristen. Biar pas. Sudah biar ramai. Nah. Mesias itu artinya yang diurabi. Dan saudara-saudara. Dalam. Saya tidak panjang-panjang di sini. Dalam pandangan orang Yahudi. Mesias itu penyelamat. Itu dijanjikan sejak dari pembuangan. Mulai muncul di dalam kitab Daniel. Akan datang. Seorang yang diurapi. Seorang Kristus. Dan Mesias itu akan menyelamatkan orang Israel. Nah. Menyelamatkan dari apa? Itu yang jadi soal. Karena mayoritas orang Yahudi. Menyelamatkan dari penjajahan bangsa-bangsa secara nasional. Menyelamatkan mereka dari Babel. Dari Asyur. Dari Yunani. Dari Romawi. Itu pandangan mayoritas. Tapi pandangan minoritas. Seperti dianud oleh Simeon dan Hana. Yaitu bahwa Mesias itu Mesias rohani. Yang akan menyelamatkan dari dosa. Nah. Jadi terlepas daripada. Mau keselamatan jasmani atau rohani. Pokoknya. Kalau bicara Mesias. Itu bicara raja penyelamat. Juru selamat. Nah. Karena itu ketika Petrus dan kawan-kawan. Engkau adalah Mesias. Itu sama dengan berkata. Engkau adalah raja penyelamat. Engkau lah juru selamat. Juru selamat Israel. Dan pada akhirnya juru selamat dunia. Makanya tadi dikatakan. Semua karya Kristus itu masuk dalam pertanyaan ini. Karena waktu pengakuan Mesias. Itu konsep penebusan. Konsep penyelamatan. Konsep hidup kekal. Semua ada di dalam Mesias. Makanya inti pemberitaan gereja mula-mula itu. Kan mereka berhadapan orang Yahudi. Orang Yahudi atau orang Israel itu tidak percaya Yesus. Mereka anggap Yesus itu Mesias. Tapi Mesias palsu. Yahudi itu masih lebih terima Islam daripada terima Kristen. Karena Islam dengan lah ilaha illallah. Itu masih sama dengan dalam ulangan 6 ayat 4. Karena memiliki monotiswa ketat. Tapi Kristen yang berkembang menjadi percaya kepada Tritunggal. Dan apalagi si penyesat itu yang bernama Yesus dari Nasaret. Kok diangkat menjadi Mesias. Makanya orang Yahudi tidak terima Yesus sebagai Mesias. Makanya sudah lihat di video TikTok. Ada orang Kristen begitu. Diludahi oleh orang Yahudi itu. Karena ada orang Yahudi yang fanatik. Anti-Kristen. Karena itu berita gereja mula-mula melawan orang Yahudi. Itu membuktikan Yesus itu Mesias. Dalam kisah 5 ayat 42. Setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di baik Allah. Di rumah-rumah orang. Dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Kisah 9. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Membingungkan banyak orang Yahudi yang tinggal di Damsik. Karena dia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Di pasal 18 ayat 5. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia. Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman. Di mana dia memberi kesaksian kepada mereka. Orang-orang Yahudi. Yesus adalah Mesias. Mesias. Bahkan. Apollos of Alexandria. Seorang apologet besar di awal gereja. Dalam kejadian kisah 18. Sebab dengan tak jemuh-jemuhnya. Dia membantah orang-orang Yahudi di muka umum. Dan membuktikan dari kitab suci. Yesus adalah Mesias. Itu berita utama. Maka saudara-saudara lihat. Berita gereja mula-mula. Kalau penginjil itu Yesus Mesias. Yesus Raja Penyelamat. Dia menyelamatkan manusia. Dia mati. Dia bangkit. Sekalipun mereka bikin mujizat kesembuhan. Tapi itu bukan berita injilnya. Murid-murid tidak pernah bikin KKR kesembuhan ilahi. Mereka beritakan injil. Kalau ada orang sakit mereka doakan sembuhkan. Tapi menyembuhkan orang sendiri tidak pernah menjadi tema utama pemberitaan injil. Tapi hari ini kan bergeser semua. Penginjilan hanya urus doa orang sakit. Doa orang bermasalah. Tapi pemberitaan tentang siapa Yesus sesungguhnya. Siapa dia menurut kamu. Itu sudah jarang ada di dalam pemberitaan-pemberitaan. Nah karena itulah maka injilnya Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Mesias. Jadi percaya bahwa Yesus Mesias. Itu sama dengan percaya bahwa Yesus adalah penyelamat yang diberikan Allah. Menyelamatkan manusia dari hukuman kekala. Ingat bahwa dalam Alkitab ada banyak contoh di mana nama Yesus atau lebih tepatnya sebutan Kristus atau Mesias. Itu berhubungan dengan keselamatan. Pisa empat. Dalam nama Kristus, Yesus Kristus, kan Mesias. Kristus atau Mesias. Jadi ada sebutan dengan Mesias. Orang Nasaret ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia. Kristus atau Mesias. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya manusia. Yang olehnya kita dapat diselamatkan oleh Mesias. Maka Mesias itu menyelamatkan. Galatia 3.13 Kristus atau Mesias telah menebus kita. Maka Mesias berhubungan dengan keselamatan. Kalau orang percaya Yesus Mesias, sama dengan dia percaya Yesus juru selamat. Yesus penebus orang berdosa juru selamat dunia ini. Percayakah kamu bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat yang disediakan Allah untuk dunia ini? Bukan sekedar percaya intelektual. Tapi menerima di dalam hati sungguh-sungguh. Saya percaya. Saya terima dia sebagai juru selamat pribadi. Tanpa itu kamu tidak bisa diselamatkan. Bukan saja saya percaya. Pengertiannya harus ada. Mengapa kamu percaya Yesus juru selamat? Tanya orang-orang di mana yang tidak pernah gereja. Lu percaya Yesus juru selamat? Tapi pengertian, memahami, mengerti. Iman itu bukan hanya soal kata, soal perasaan. Tapi juga soal pengertian. Makanya ada benih yang ditabur di pinggir jalan, di semak duri. Tapi ada benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu. Ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Itu ialah mereka yang mendengar firman Allah dan mengerti. Maka pengertian itu penting. Kasihilah Tuhan alamu dengan segedap akal budimu. Maka akal budi pengertian itu penting dalam beriman. Maka kalau kamu percaya Yesus Tuhan. Orang akan selamat kalau percaya Yesus Tuhan dan juru selamat. Yesus Tuhan, ya percaya. Mengapa Yesus itu Tuhan? Tidak tahu, pokoknya begitulah. Berarti pengertian tidak ada. Kamu percaya Yesus juru selamat? Percaya. Kenapa Yesus jadi juru selamat? Pokoknya Alkitab bilang begitu. Tanpa pengertian. Maka kamu giat untuk ala pengakuan imanmu benar. Tapi pengertianmu tentang iman tidak benar. Kamu tetap tidak selamat. Inilah bahayanya banyak orang Kristen tapi tidak memahami. Maka penginjilan harus terus dilakukan. Maka dalam rapat kemarin saya desak bahwa tahun 2024 di gereja ini harus banyak beritakan Injil. Harus banyak beritakan Injil. Kita punya dana untuk penginjilan cukup besar. Dan harus diberikan semaksimal mungkin untuk pekabaran Injil. Supaya banyak orang percaya Yesus Kristus adalah Mesias juru selamat dunia itu. Kalau kamu belum percaya harus percaya. Setelah percaya ingatlah masih banyak orang belum percaya. Yang kedua. Anak ala yang hidup. Nah tadi saya sudah katakan bahwa yang hidup disitu bukan anak. Yang hidup disitu adalah ala. Berarti menuju pada Bapak. Nah saya mau jelaskan beberapa hal disini. Maka kalau ala dikatakan ala yang hidup. Itu sebenarnya dalam konteks apa? Berulan kali dalam perjanjian lama ala disebut ala yang hidup. Dalam konteks apa? Dalam konteks untuk mengkontraskannya dengan berhala-berhala. Yang memang begitu banyak pada waktu itu. Dengan kata lain. Ala disebut ala yang hidup. Sebagai lawan dari segala berhala yang mati. Ala kita adalah ala yang hidup. Beda dengan Baal. Beda dengan Dagon. Beda dengan Asyara. Beda dengan dewa-dewa yang lain. Yang mati. Ala kita ala yang hidup. Dan semua penyembahan berhala itu memang adalah penyembahan kepada sesuatu yang mati. Masmur 115 ayat 47. Berhala-berhala mereka adalah perak. Dan emas buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tapi tidak dapat mensium. Mempunyai tangan tapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dari kerongkongannya. Itulah berhala-berhala. Masmur 135. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tapi tidak dapat mendengar. Juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Kalau nafas tidak ada dalam mulut mereka berarti berhalanya, alahnya, Tuhannya mati. Nah kalau punya mulut tidak bisa bicara, punya mata tidak bisa lihat, punya tangan tidak bisa meraba, punya kaki tidak bisa jalan, punya telinga tidak bisa dengar. Lalu alah macam begitu tuh mau tolong kamu bagaimana? Alah kita tuh alah yang hidup beda dengan alah yang lain, dengan kata lain. Alah lain tuh alah palsu. Sedangkan alah kita adalah alah yang sejati. Clark bilang begini. Hidup sebuah karakter yang diterapkan pada sang maha tinggi. Tidak hanya membedakannya dari berhala-berhala paganisme yang mati. Tapi juga untuk menunjukkan sebagai sumber kehidupan. Sekarang rohani dan abadi. Jadi dia itu beda dengan berhala-berhala, tapi dia sekaligus menjadi sumber hidup. Maka alah kita itu alah yang hidup. Nah, alah yang hidup artinya alah yang sejati, alah yang sungguh-sungguh. Kalau alah yang hidup itu alah yang sungguh-sungguh, Yesus ini adalah anak dari alah yang hidup. Maka Yesus adalah anak dari alah yang sejati. Kalau Yesus itu anak dari alah yang sejati, itu bagaimana memahaminya? Pertama, tidak boleh dipahami secara biologis. Seolah-olah alah kawin entah dengan siapa. Atau alah kawin dengan Maria, lalu punya anak Yesus. Itu pengertian biologis. Dan kita tidak boleh memahaminya. Dan disitulah kesalahpahaman Islam terhadap iman kita. Mereka selalu menggunakan alah tidak beranak dan tidak memperanakan. Pernah ada orang Islam berkata, saya waktu mengatakan Yesus adalah Allah. Allah tidak beranak dan tidak memperanakan. Saya bilang, amin. Kenapa amin? Karena saya juga percaya begitu. Kalau yang dipahami itu anak seperti monyet beranak, kerbau beranak, kambing beranak, manusia beranak. Kita orang Kristen juga tidak percaya. Maka alah secara biologis tidak beranak, tidak memperanakan. Amin. Bukan pengertiannya begitu. Juga tidak boleh dipahami dalam pengertian umum bahwa semua orang yang dekat Tuhan, dekat alah, taat alah. Itu biasa dianggap sebagai anak alah. Lihat ke luar empat. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Berarti bangsa Israel juga anak alah kan? Iya. Masmur 89, dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau. Berarti orang yang taat itu juga anak alah. Bahkan orang-orang sangat setia. Amsal 14 ayat 26, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Maka kita semua adalah anaknya. Yesus itu anak alah, kita semua juga anak. Berarti alah punya anak banyak. Ya, alah punya anak banyak. Kalau alah punya anak banyak, kenapa Yesus disebut anak tunggal alah? Maka alah hanya punya satu anak yang tunggal itu, yaitu Yesus. Nah, ini yang saya bilang. Kita semua anak, tapi anak adopsi. Waktu kita belum percaya Yesus, kita anak iblis. Begitu kita percaya Yesus, kita diangkat, diberi kuasa, diberi hak jadi anak. Maka kita anak angkat. Tapi Yesus itu anak yang sungguh-sungguh. Anak tunggal. Nah, untuk memahami apa maksudnya Yesus anak alah, kita harus lihat. Sekarang ada orang Taurat, ahli Taurat, orang Farisi, orang Yahudi. Misalnya ngomong, Israel adalah anak alah. Apakah mereka marah? Tidak. Kalau kita omong di ahli Taurat, orang Farisi semua, orang-orang tua-tua Yahudi, Daud adalah anak alah. Protes? Tidak. Salomo adalah anak alah. Tidak. Nu adalah anak alah. Tidak. Tidak marah. Semua orang yang taat adalah anak alah. Marah. Tidak marah. Tapi anehnya dengan Yesus. Begitu Yesus disebut anak alah, marah. Coba lihat. Yohanes 19, ayat 7. Jawab orang Yahudi itu kepadanya. Kami mempunyai hukum. Dan menurut hukum itu dia harus mati. Sebab dia menganggap dirinya sebagai anak alah. Kenapa Daud anak alah, Salomo anak alah yang lain-lain anak alah lo tidak hukum mati? Kenapa kalau Yesus anak alah lo mau hukum mati? Markus 14. Tetapi dia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar bertanya kepadanya sekali lagi. Apakah engkau mesias anak dari yang terpuji? Anak alah. Jawab Yesus. Akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia dulu di sebelah kanan yang maha kuasa. Datang di tengah-tengah awan dari langit. Maka imam besar menggoyakkan pakaian dan berkata. Untuk apa lagi kita perlu saksi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap alah. Yesus mengaku diri anak alah dianggap hujat. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan. Dia harus dihukum mati. Bukankah kalian orang Israel dan Israel juga anak alah? Kenapa tidak menghukum mati semua Israel? Bukankah Daud anak alah? Kenapa tidak hukum mati? Nuh anak alah. Abraham anak alah. Salomo anak alah. Semua orang tak anak alah. Kenapa kau tidak bunuh semua orang? Kenapa waktu Yesus anak alah? Kau mau bunuh. Artinya begini. Berarti keanak alahan Yesus dengan keanak alahan Daud beda. Keanak alahan Yesus dengan keanak alahan Israel beda. Beda maknanya. Keanak alahan Yesus dengan Salomo beda. Karena itu yang lain tidak apa-apa. Tapi Yesus itu harus dihukum mati. Mereka sangat memahami bahwa waktu Yesus mengatakan dia anak alah, itu maknanya lain. Dan itu bermakna penghujatan. Kenapa dan bedanya dimana? Lihat Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi membunuhnya. Karena dia mengatakan bahwa Allah adalah bapaknya. Berarti dia anak. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Making himself equal with God. Membuat dirinya setara dengan Allah. Nah, kalau kamu mengaku anak alah, kamu anggap diri setara dengan alah, bukankah ini namanya penghujatan terhadap Allah? Maka kamu harus layak mati karena penghujatan itu. Kalau begitu, anak alah bagi Yesus dipahami dan tidak disalahpahami oleh orang Yahudi. Bahwa Yesus sedang menyatakan dirinya sehakikat dengan Allah. Dan adalah Allah sendiri. Karena bukankah anak manusia adalah manusia? Bukankah anak monyet adalah monyet? Bukankah anak buaya adalah buaya? Maka anak alah adalah alah. Saya mungkin saudara pernah dengar, tapi saya ceritakan waktu debat sama Moko Ginta. Dia bilang, Yesus itu tidak pernah disebut alah, tapi anak alah. Dan anak alah bukan alah. Coba jawab pertanyaan. Apakah anak presiden itu presiden? Bukan. Halo akbar. Apakah anak wali kota-wali kota? Bukan. Apakah anak bupati-bupati? Bukan. Apakah anak alah itu alah? Bukan. Halo akbar. Halo akbar. Habis itu saya bangun. Bukankah anak buaya adalah buaya? Bukankah anak monyet adalah monyet? Mereka diam. Sebelum kediamannya lebih lama, saya bentak mereka. Jawab! Mengapa anak presiden bukan presiden? Tapi anak manusia itu manusia. Karena presiden itu bukan hakikat. Presiden itu jabatan. Sedangkan manusia itu hakikat. Kalau soal jabatan, maka anak raja bukan raja. Anak presiden bukan presiden. Anak wali kota bukan wali kota. Tapi soal hakikat sebagai manusia, anak manusia adalah manusia. Hakikat sebagai buaya, maka anak buaya adalah buaya. Maka hakikat alah, anak alah itu adalah alah. Nah, orang Yahudi mengerti itu. Makanya Yesus menyebut diri anak alah. Anak tunggal. Berarti dia mau mengatakan bahwa, eh, anak alahnya saya itu beda dengan kalian-kalian. Karena kalau kalian juga anak alah sama dengan saya, maka alah punya anak banyak. Ternyata alah punya anak tunggal. Berarti anak alahnya saya itu beda dengan anak alahnya kalian. Anak alahnya saya itu artinya kesatuan hakikat dengan Bapak. Dan karena Bapak adalah alah, maka anak juga adalah alah. Maka anak alah adalah alah. Ini penghujatan. Hukum mati dia. Tidak perlu saksi lagi. Henriksen bilang, mereka langsung mengerti bahwa Yesus mengklaim untuk diri sendiri. Keilahian dalam arti yang setinggi-tingginya. Dari God Gwishon. Para pemimpin Yahudi memahami dengan tepat apa yang Yesus maksudkan dengan frase anak alah. Menjadi anak alah berarti memiliki hakikat yang sama dengan alah. Anak alah adalah dari alah. Klaim untuk memiliki hakikat yang sama dengan alah. Bahkan menjadi alah. Merupakan penghujatan bagi para pemimpin Yahudi. Oleh karena itu, mereka menuntut kematian Yesus sesuai imamah 24 adi 15. Ibrani 1 ayat 3 mengungkapkan hal itu dengan sangat jelas. Anak adalah cahaya kemuliaan alah. Gambaran yang tepat dari keberadaannya. Lanjut. Contoh lain dapat ditemukan dalam Yohanes 12. Dimana Judas digambarkan sebagai anak kebedasaan. Yohanes 6 ayat 71 mengatakan, Judas adalah anak Simon. Apa yang dimaksudkan Yohanes 17 ayat 12 dengan menggambarkan Judas sebagai anak kebedasaan? Kata kebedasaan berarti kehancuran, keruntuhan, kesiasiaan. Judas bukan anak yang secara harfiah berarti kebedasaan, kehancuran, dan kesiasiaan. Tapi hal-hal tersebut adalah identitas kehidupan Judas. Judas adalah manifestasi dari kebedasaan dengan cara yang sama. Yesus adalah anak alah. Anak alah adalah alah. Yesus adalah alah yang jadi manusia. Dengan kata lain, waktu Petrus dan teman-teman, engkau anak alah yang hidup. Artinya, mereka mengakui, Yesus adalah alah. Morris, Petrus jelas menyuarakan pandangan tentang Yesus yang dimuliakan. Tidak ada gelar yang bisa lebih tinggi dari anak alah yang hidup. Di seluruh Injil, Jawaan Petrus menyatakan natur esensial dari Tuhan kita dalam bahasa yang paling komprehensif. Nah, sekarang saudara, tadi saya bilang ya, frase, anak alah yang hidup, itu berhubungan dengan alah, bukan dengan anak. Jadi sebenarnya, yang hidup itu adalah alah, bukan anak. Yesus ini adalah anak dari alah yang hidup. Tapi karena anak ini sehakikat dengan bapak, maka bapak itu hidup, otomatis anak juga hidup. Dan memiliki hidup dalam diri sendiri. Makanya di, Yohanes 5.18, dia bilang, aku, dia katakan menyamakan dirinya dengan alah. Beberapa ayat setelah itu, di ayat 26. sebab sama seperti bapak mempunyai hidup dalam diri sendiri. Demikian juga diberikan, anak mempunyai hidup dalam diri sendiri. Berarti dalam hal ini, dalam hal memberi hidup, bapak dan anak setara. Memberi hidup. Tapi kan di situ kan dia bilang, demikian juga diberikannya kepada anak. Ya, karena anak sebagai utusan. Tapi itu berarti, bapak memberi hidup, anak memberi hidup. Bapak adalah alah yang hidup, berarti anak juga adalah alah yang hidup. Maka di situ kita bisa lihat bahwa, kalau anak adalah hidup, bapak adalah hidup, maka percaya kepada bapak dan anak, itu sumber kehidupan. The Hear. Petrus mengakui adanya satu hubungan yang erat dan unik antara alah, yaitu bapak, dan anak, yaitu Yesus. Andai kata pada saat itu, ditanya kepada Petrus, bagaimana persatuan bapak dan anak harus dirumuskan. Maka dia belum sanggup memberi suatu rumusan nyata. Di kemudian hari, pengertian gereja tentang hal itu menjadi lebih jelas dalam konsili-konsili. Cukuplah bahwa Petrus pada saat itu, mengerti, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mempunyai hubungan dengan Allah, sama seperti Yesus punya. Tidak ada. Toko agama mana pun tidak. Musa saja disebut pelayan rumah Allah. Tapi Yesus anak di dalam rumah itu. Musa saja tidak layak disandingkan Yesus. Apalagi Muhammad. Tidak bisa. Maka demikianlah jawaban yang luar biasa. Jawaban ini memberikan kontrasi yang tajam dengan jawaban-jawaban sebelumnya. Orang banyak menyebut Yesus salah seorang dari para nabi. Tapi para murid percaya kalau Yesus mau dikatakan sebagai nabi, dia harus merupakan nabi yang terbesar dan dia bukan hanya nabi. Dia sangat mesias. Kontras. Yesus mengajukan pertanyaan, siapakah anak manusia? Tapi para murid melalui Petrus berkata, engkau anak Allah. Siapakah anak manusia? Engkau anak Allah. Anak manusia, anak Allah. The son of man. The son of God. Allah sejati, manusia sejati. Allah sempurna, manusia sempurna. Nah, itulah kristologi Kristen. Orang banyak percaya Yesus adalah jelmaan dari seorang nabi yang sudah mati. Seperti Yohanes Pembaktis sudah mati. Yeremia sudah mati. Tapi Yesus bukan jelmaan orang mati. Dia hidup anak Allah yang hidup. Maka ada kontras langsung. Maka inilah pengakuan iman tertua. Pengakuan iman rasuli. Yang sesungguhnya, karena itulah pengakuan iman para rasul. Pengakuan iman rasuli kita yang setiap minggu kita omong itu, itu bukan dari para jaman rasul. Bukan. Itu dibuat di kemudian hari sesuai dengan iman para rasul. Makanya disebut pengakuan iman rasuli. Tapi yang langsung dari para rasul langsung, itu ini. Maka inilah pengakuan iman rasuli yang sungguh-sungguh. Kiranya kita juga punya pengertian iman yang sama. Kita percaya Yesus lebih dari sekadar seorang nabi. Dia Mesias, Raja Penyelamat Dunia, Juru Selamat Dunia yang getal. Kita percaya Yesus adalah anak Allah yang hidup. Maka dia juga adalah Allah yang hidup. Kita percaya bahwa di dalam Yesus ada hidup yang sesungguhnya sama dengan Bapak. Garde Koning. Dia memiliki kuasa memberi hidup. Menjadi anak Allah yang hidup, berarti dia sendiri memiliki kehidupan ini. Apa yang dibangun di atasnya tidak dapat dipengaruhi oleh kematian. Dan apa yang berhubungan dengannya. Dan saudara, Picard mengucapkan kata yang bagus. Yesus dari Nasaret adalah anak Allah yang hidup. Dan sampai Anda percaya hal itu dan mengakuinya, Anda tidak dapat disebut sebagai Kristen. Kalau kamu belum begitu, kamu belum Kristen. Tidaklah penting bahwa Anda memiliki perasaan positif tentang Yesus. Tidaklah penting bahwa Anda berpikir bahwa Dia adalah orang yang sangat baik. Coba, sasiofa, tanya dia. Yesus orang baik? Ya. Yesus orang terhormat? Ya. Tanya itu Islam. Apakah Yesus orang baik? Baik. Orang hebat? Hebat. Hormat? Terhormat? Ya. Tanya Erasus Sabdono. Apakah Yesus orang baik? Ya. Yesus orang hebat? Ya. Tapi Anda bukan seorang Kristen sampai Anda mengakui Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup. Maka ini akan berkaitan dengan pernyataan Yesus. Di atas batu karang ini, aku akan menerikan jemaatku. Batu karangnya siapa? Engkau Petrus di atas batu karang ini. Apakah itu berarti Petrus diangkat sebagai paus pertama? Saudara, kalau saudara ingat khotbah saya pada bagian pertama, saya bilang, kelompok satu ada ahli taurat orang Farisi, orang Yahudi yang benci Yesus, yang punya penilaian negatif tentang Yesus. Dia orang gila. Dia kerasukan setan. Dia peminung. Pokoknya buruk tentang Yesus. Tidak ada yang baik dari Yesus. Itu kelompok pertama. Tapi kelompok kedua sangat menghormati Yesus. Yohanis Pembaptis, Elia, Yeremia, dan para nabi. Walaupun baik, tapi belum benar. Sampai pada rasul, engkau mesias, anak Allah yang hidup. Berarti ada tiga kelompok. Pembensi Yesus, menghormati Yesus, tapi tidak sampai pada kebenaran. Dan ada orang-orang yang sampai pada kebenaran, engkau mesias, anak Allah yang hidup. Kamu ada di mana? saya mau tutup ini dengan kata-kata pikat. Kami percaya sesuatu yang istimewa. Tentang seorang yang istimewa. Kami percaya bahwa seorang yang pernah berjalan di bumi ini, dan yang tidak seperti orang lain yang pernah hidup. Dia mengatakan hal-hal yang tidak pernah dikatakan orang lain. Dia melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan orang lain. Dia membuat klaim untuk diri sendiri, dan jika tidak benar, dia akan dicap sebagai penipu terbesar dalam sejarah. Dia mengumpulkan sekelompok orang, yang mempercayai klaimnya. Dia meramalkan kematian sendiri, dan kemudian dia meramalkan kebangkitannya sendiri. Anak manusia akan mati, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia meramalkan kematian, dan kebangkitannya sendiri. Dia memenuhi pada semua klaimnya, setelah dia pergi, maksudnya naik ke surga. Para pengikutnya, membawa pesannya, menyebarkan ke seluruh dunia. Dan selama 2000 tahun, banyak pria dan wanita yang tak terhitung jumlahnya, percaya bahwa orang ini benar-benar adalah anak-anak yang hidup. Dan mereka telah mempertaruhkan hidup mereka diatasnya. Orang itu adalah Yesus dari Nasaret. Itulah yang dipercaya orang Kristen. Itulah yang dimaksudkan dengan gereja ini. Sekarang, di mana anda berdiri, di mana anda berdiri pagi ini. Tidak, engkau tidak boleh pergi sebelum engkau menjawabnya. Engkau tidak harus menjawab dengan suara keras, tapi engkau harus menjawab, siapa dia? Orang baik? Seorang guru hebat? Salah satu orang terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini? Atau dia adalah Kristus? Anak-anak yang hidup? Orang yang mengatakan, kami mengatakan, bagaimana menurutmu? Siapakah Yesus itu? Apakah jawabmu? Amin. Kita sambung pembahasan kita pada episode berikut.